Giant Nah, Giant ini adalah zombie dengan ukuran besar guys Ya, walaupun sebenarnya bentuk aslinya gak gini sih Bajunya juga gak putih Halo guys, kembali lagi bersama gue Arlias Sekarang kita akan bermain Minecraft kembali guys Namun dalam video kali ini Gue gak akan bermain survival ataupun kreatif Namun gue akan memperlihatkan kepada kalian Mobs rahasia yang ada di dalam Minecraft Sebenarnya sih ini udah pernah gue buat Cuman mungkin ada dari kalian yang belum tahu Dan baru bermain Minecraft Dan masih belum mengetahui bahwa di dalam Minecraft itu Ada mobs yang tersembunyi guys Dan tidak bisa kalian spawn di dalam sini Kalian itu gak bisa spawn di sini Jadi dia gak ada di sini Melainkan harus pakai komen Nah, gimana caranya? Langsung aja kita Summon mob yang pertama Jadi, yang pertama itu adalah Eh, wait Sebelum itu gue ingin memperlihatkan kepada kalian Si zombie-nya dulu Nah, ini dia zombie biasa guys Anyway, bentuknya agak beda Soalnya zombie gue itu udah dipasangin mod Jadi bentuk zombie-nya itu jadi lebih berbeda guys Matanya juga jadi semakin aneh ya Ya, tapi kalian tahu lah ukurannya seperti itu Sama seperti ukuran badan player gue Nah, yang ingin gue summon sekarang adalah Giant Nah, giant ini adalah zombie dengan ukuran besar guys Ya, walaupun sebenarnya bentuk aslinya gak gini sih Bajunya juga gak putih Cuma karena mod dari game 2 Makanya dia berbentuk seperti ini Namun ukurannya itu sangat besar Hampir 5 kali atau 6 kali tinggi dari zombie biasa kali ya Cuman bedanya adalah Zombie biasa itu akan menyerang kalian saat Kita ganti game mode-nya Menjadi 0 Dia akan datang untuk menyerang kalian Nah, tuh Wait Hop, 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 hop Nah, kita bunuh dulu Sedangkan si giant ini Dia sama sekali gak bakal nyerang kalian Walaupun kalian nyerang dia Dia gak akan nyerang kalian Jadi dia menjadi pasif mob Oke Sudah, kita kembalikan Game mode kreatif Nah Kemudian yang kedua Sebelum itu gue ingin Ngesummon banyak Ngespawn maksudnya Ngespawn Revit dulu Oke Jadi ini adalah kelinci-kelinci Kelinci-kelinci biasa Beragam warnanya guys Nah Kalau kita summon satu kelinci ya Kita summon Revit Terus Kita buat Namanya berubah Custom name Menjadi Toast Kita summon Nah Gue udah berhasil Ngesummon satu Revit Dengan warna yang berbeda Nah, ini dia Namanya adalah Toast Dan warnanya kalian lihat Hitam putih Berbeda dengan Kelinci-kelinci pada umumnya Yang ada di Minecraft guys Nah, kok bisa? Nah, ini adalah salah satu fitur Rahasia di dalam Minecraft Yang hanya bisa didapatkan Dengan mengganti nama dari kelinci Gue lupa ini asal-usulnya gimana Tapi seingat gue Toast ini adalah Kelinci-kelinci dari Kelinci apa? Binatang Pokoknya ada binatang piaraan dari Pegawai Mojang Kalau nggak salah Karyawan Mojang Yang bernama Toast Dan warnanya adalah Hitam putih Kalau nggak salah itu hilang Atau gimana gitu Nah, selain kalian nge-spawn Kalian juga bisa menggantinya Dalam nametag Mari kita coba nametag dan anvil Anvil Kita coba ganti namanya Menjadi Toast Dengan menggunakan nametag ini Kalian bisa mengubah semua kelinci-nya Menjadi hitam putih Nah, gitu Menarikan yang kecil juga bisa Nah Alright Selain dengan nama Toast Ada yang unik lagi guys Gue ingin Summon Skelton Horse Skelton juga boleh lah Skelton Horse Jadi, gue punya dua skeleton Nah Ketika gue mengganti namanya menjadi Groom Maka kalian lihat apa yang terjadi Set Jadi kebalik guys Jadi, setiap mobs yang kalian namain dengan nama Groom Mereka akan kebalik Nah, gitu Yang Toast-nya juga akan kebalik Tapi, warnanya akan berubah menjadi warna semula Set Nah Kalau jain dia bakal kebalik gak ya? Oh, oke Kebalik juga ternyata guys Nah Kalau villager Mana villagernya? Ini kita coba satu ya Oke Ternyata villagernya juga kebalik guys Jadi, semua mobs yang dinamain dengan nama Groom Akan menjadi kebalik Kita kembalikan namanya Menjadi zombie Oke Kita balikin kembali Alright Nah Nah, gitu Sekarang Gue ingin nge-summon Eh, nge-spawn Bukan nge-summon Nge-spawn Ship Jadi, domba-domba yang ada di Minecraft itu Warnanya beragam ya guys Ada banyak warna Tapi yang paling biasa kita temui adalah warna putih Dan hitam Dan juga abu-abu Oke Nah, ada yang unik Kalau kita Nge-summon Eh, gak nge-summon Kita membuat nametagenya menjadi Z Underscore Kita juga bisa nge-summon sih sebenarnya Nah, gue akan coba nge-summon ya Summon Ship Terus kita custom namenya Custom name Menjadi Z Underscore Menjadi Underscore Terus kita tutup Nah, udah Gue berhasil Gue udah berhasil Nge-summon Satu ship Tapi dengan nama Z Underscore Dan kalian lihat Dia berubah warna guys Jadi, bukan lagi menjadi warna putih doang Tapi, dia akan berubah-berubah warna Warna-warni guys Semua warna Seperti itu Nah, ini akan berlaku Kalau kalian membuat Nametagen Z Dan kalian menaruhnya kepada Ship-ship tersebut Yang kecil juga bisa Nah Gitu Kalau kita ubah namanya Menjadi Dinnerbone Nah, dinnerbone memiliki efek yang sama dengan groom guys Jadi, dinnerbone juga akan membuat Si mobsnya kebalik Nah, kalau yang udah nama jeb Kemudian kita balikin Dia akan kembali ke Warna semulanya Nah, gimana Kalau kita potong bulu domba tersebut Menani dombanya Apa yang terjadi? Apakah Bulunya akan Berwarna-warni juga? Jawabannya adalah Tidak guys Jadi, dia akan kembali ke warna dasarnya Jadi, ini kan tadinya warna abu-abu Terus, ini Warnanya juga Abu-abu gelap kali ya Atau hitam Nah, kalau kita namain Namain pake jeb Jeb underscore Kita taruh disini Dan dia udah berubah Tapi, ketika kita potong bulunya Bulunya akan tetap kembali menjadi Abu-abu gelap Nah, seperti itu Jadi, udah ada beberapa yang gue tunjukin Am, 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 am Sekarang, gue ingin menunjukin satu lagi Jadi, di dalam Minecraft itu Eh, kok Minecraft gue nge-lag nih Oke Jadi, di dalam Minecraft itu Ada satu Kelinci yang agak berbahaya Kita coba summon 99 Nah, gue udah berhasil Nge-summon satu Kelinci Dan kelinci ini Kelinci berbahaya guys Mana tadi dia? Nah, itu Itu yang matanya merah itu Yang warna putih Yang terlihat seperti kelinci biasa Nah, ini adalah The Killer Bunny Jadi, kalau gue membuat karakter gue menjadi Survival Mode Kelinci ini akan secara otomatis Nge-attack player gue guys Mau lihat? Sabar ya Oke, gue udah ubah jadi Zero Nah, kalian lihat Itu dia mendekat Dia mendekat Dia mulai mendekat Dimana tadi si Killer Bunny-nya? Oh, itu dia Tuh, dia akan mendekat Kepada player kita Dan kalian lihat Nah Dia ngeburu player gue Dan kita mendekat Dan dia akan Uh Dia akan menge-attack Nah, attack-nya terasa sedikit Soalnya gue pake armor guys Coba gue gak pake armor Itu mungkin setengah darah Oke, ini adalah yang unik Jadi, kalau kalian melihat ada Kelinci yang mendekat ke player kalian Itu kalian harus berhati-hati Mana tau dia adalah Killer Bunny Oke, game mode Gue kembali ubah Gimana ya Kalau kita jadiin tos Si Killer Bunny ini Gue juga penasaran Apakah dia akan berubah warna juga? Oke, ternyata dia juga berubah warna guys Tapi apakah dia masih menyerang kita? Oh, ternyata masih-masih guys Masih-masih Walaupun dalam keadaan udah Berubah warna Dan berubah nama Tetap aja dia masih menyerang player kita Ini harus dimusnahkan ini guys Kalau gak soalnya bahaya Gimana tau? Ini ya Oke Killer Bunny ini lucu banget guys Kan lihat kelincinya Kelincinya lompat dalam keadaan kebalik Oke Killer Bunny udah gak ada Oke guys, gue pikir cukup sampai disini dulu video kali ini Sepertinya masih ada beberapa guys Kalau gak salah saya ingat gue Ada Wither Boss Dan ada Lava atau Slime gitu Cuman gue lupa Gimana cara nge-summonnya Jadi untuk sementara Gue memperlihatkan yang gue tau aja Jadi ini adalah Jeb Kemudian ada Groom dan Dinnerbone Kemudian ada Giant Killer Bunny Toast dan sebagainya Oke guys, gue pikir cukup sampai disini dulu video kali ini Kalau kalian suka video ini Silahkan berikan like kalian Dan bagi kalian yang baru Gue mengucapkan selamat datang Kalian boleh klik tombol subscribe Untuk dapatkan notifikasi terbaru Setiap kali gue mengupload video-video terbaru gue Terima kasih telah menonton Semoga kalian terhibur Bye-bye Sub indo by broth3rmax